Ribuan orang ikut menghadiri puncak perayaan Capgo yang diadakan di kawasan SCB di Jakarta Sabtu siang. Dalam pergelaran budaya tersebut, sejumlah pertunjukan disajikan dari berbagai etnis. Di antaranya pertunjukan Tatung, Kirapawai, dan pertunjukan Barongsai. Direktur PT Kreatifan Entertainment Salmon Napolin Simajuntak menyampaikan, perayaan Capgo meh bertujuan merayakan keanekaragaman budaya dan memberikan semangat kebersamaan untuk mempererat ikatan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pihaknya mengajak untuk bersama-sama melestarikan budaya Indonesia dengan memperkenalkan dan menghormati keberagaman budaya. Jadi acara Capgo meh ini adalah hari ke-5, setelah 15 hari, kami akan melakukan acara Capgo meh ini dengan Kirap atau Barongsai Tantung dan pertama di kawasan SCBD. Kami disini lebih ke pesta budaya rakyat. Jadi kita pihak penyelenggara untuk merangkut bahwa di kawasan SCBD ini kita juga memperkenalkan keadaan sosial dan budaya. Nah ini yang menariknya apa sih mas? Dijadikan dengan perangkauan sebuah dan apa yang membuat acara-acara untuk tarik? Tapi perbedaannya adalah kita ada pawai kiram yang seperti teman-teman yang lihat dan ada kerjasama dengan para tabung, budaya, dan juga dari Barongsai, dan juga Galiong. Pesan kami untuk masyarakat bahwalah kebudayaan pesta budaya rakyat yang kami sajikan hari ini itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, apalagi sekarang dengan lingkungan sosial, setidaknya juga bisa dilihat dari luar negeri. Jadi bahwa kita Indonesia penuh dengan keragam budaya. Sementara PJ Gubernur DKI Jakarta Herubudi yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut menunturkan bahwa kegiatan ini bentuk untuk melestarikan kearifan budaya lokal serta untuk memperkuat UMKM Jakarta. Dia berharap kegiatan ini bisa berlangsung setahunya dengan menjadi tempat wisata baru. Ini adalah ini merayakan sebuah kearifan lokal yaitu Cakume dan diadakan di sekitar SCBD. Saya dengan Pak Wali, dengan Kepala Inas Baru Wisata juga santai melihat ini, mampir dari sela-sela kesibukan. Yang berikutnya adalah kearifan lokal di mana semua budaya kita harus lestarikan. Yang ketiga adalah tentunya bisa memperkuat UMKM di mana UMKM juga dilakukan di sini. Mereka berdagang, berjualan, ada keramaian. salah satu titik untuk menjadi wisata.